Halo viewers, balik lagi di News of the Week by Waspada Online. Kali ini, Waspada Online mau rangkum buat kamu informasi yang ramai diperbincangkan di sosial media pada minggu ini. Tapi sebelum itu, kita mau infoin nih. Waspada Online sudah punya aplikasi resmi Waspada Online Mobile yang bisa kamu download secara gratis di Google Play Store. Dengan men-download aplikasi resmi Waspada Online Mobile, kamu akan lebih mudah update informasi terbaru mengenai kota Medan, Sumatera Utara, nasional, dan mancanegara tentunya. Dijamin gak akan ketinggalan informasi deh. Back to the topic, ini 5 berita terpopuler di website waspada.co.id. Berita pertama, ada kabar baik nih bagi kita semua. Untuk kamu yang mau berpergian di dalam negeri, kamu tidak perlu lagi tes antigen atau PCR jika sudah divaksin lengkap. Hal tersebut resmi diumumkan oleh Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut mengatakan, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu lagi menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR. Hal itu diputuskan pemerintah dalam rangka transisi menuju aktivitas normal. Walau peraturan perlahan dilonggarkan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak terlena dan menjadi abai. Masyarakat diimbau untuk tetap melakukan vaksinasi hingga dosis booster dan tetap melakukan protokol kesehatan. Yeay, kabar baik nih viewers. Tapi mari kita ikut mengindahkan himbauan pemerintah. Vaksin lengkap dan taat protokol kesehatan. Next, ada 9 warga bijai dan langkat yang terjebak perang Rusia dan Ukraina. Setidaknya, ada 6 orang warga bijai dan 3 warga kabupaten langkat terjebak di kota Sjernivin, Ukraina saat sedang berlangsung perang kontra dengan Rusia. Diketahui, ke-9 warga bijai dan langkat tersebut merupakan pekerja di pabrik plastik di kota Sjernivin, Ukraina sejak tahun 2018 lalu. Informasi terbaru, WNI yang terjebak di Ukraina ini masih berkomunikasi dengan keluarga dan saling memberi kabar terkait kondisi di sana. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih terus berusaha melakukan evakuasi terhadap seluruh warga negara Indonesia yang terjebak di Ukraina. Waduh, pasti nggak tenang banget ya viewers, terjebak di kondisi perang gitu. Semoga semua WNI yang masih terjebak perang secepatnya bisa dievakuasi dengan aman. Bisa tempur, habis. Berita selanjutnya ada video yang viral di sosial media beberapa hari lalu. Dalam video tersebut, terlihat komplotan ibu-ibu mencuri beras di sebuah toko sumbako yang diketahui berada di tandem hilir Deliserdang, Sumatera Utara. Aksi mereka terekam kamera pengawas toko dan viral di sosial media. Dalam video berdurasi dua menit itu, terlihat tiga orang wanita turun dari sebuah mobil minibus berwarna hitam dan menghampiri toko sembako. Dalam melancarkan aksinya, dua di antaranya berperan sebagai pengali perhatian penjaga toko, sedangkan satu orang lainnya terlihat mencuri karung beras dan memasukkan beras tersebut ke dalam bajunya dengan cara dihimpit dengan kedua kakinya. Usai mengambil dua karung beras, ketiganya pergi meninggalkan toko. Berikutnya, ada berita yang cukup menghebohkan dari dunia hiburan Thailand. Artis cantik Thailand, Tang Monida, dilaporkan tewas usai jatuh dari atas speedboat yang ditumpanginya pada Kamis 24 Februari lalu. Sedangkan, pelaporan jatuhnya Tang Monida baru dilaporkan pada Jumat 4 Maret 2022 kemarin. Berdasarkan kesaksian teman-temannya, Tang Monida dilaporkan jatuh ke sungai saat sedang buang air di belakang kapal. Kabarnya, aktris cantik asal negeri Gajah Putih itu memakai hak tinggi, sehingga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Dilansir dari Bangkok Post, berdasarkan hasil otopsi, polisi menemukan luka besar di paha jenazah Tang Monida. Foto jenazah Tang Monida sempat tersebar di sosial media dan tanpa disensor sedikitpun. Kematian Tang Monida meninggalkan banyak kejanggalan. Banyak juga teori yang sempat bersliwuran di sosial media. Belakangan diketahui, penyebab kematian Tang Monida telah terungkap. Setelah sebelumnya, polisi telah memeriksa 77 orang sebagai saksi terkait insiden tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pihak kepolisian Thailand pada konferensi persnya. Polisi menjelaskan, berdasarkan bukti yang tersedia, menunjukkan bahwa yang terjadi pada Tang Monida merupakan kasus kelalaian yang menyebabkan kematian, bukan pembunuhan. Ada berita yang sedang ramai diperbincangkan, New Viewers. Pasti pada tahu dong, kasus yang tengah menimpa Crazy Rich Medan atau yang dikenal dengan Indra Keynes. Indra Keynes ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan trading binary option aplikasi Binomo. Indra Keynes dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Terkait kasus ini, baris tim Polri menyita akun Youtube dan juga 4 rekening Indra Keynes yang isinya berjumlah puluhan miliar. Wah, banyak banget ya viewers. Tidak hanya itu, polisi juga menyita aset-aset milik Indra Keynes, baik yang ada di Jakarta dan yang ada di Sumatera Utara. Aset tersebut berupa mobil mewah, apartemen, dan dua rumah mewah miliknya yang ada di kawasan Cemara Asri. Baris Tim juga melakukan pemeriksaan terhadap pacar dan calon mertua dari Indra Keynes, di mana sang kekasih Vanessa Kong dikabarkan ikut terseret pada kasus ini. Dalam keterangannya, Vanessa mengaku mendapat uang jajan dari Indra Keynes dengan nominal fantastis, yakni sebesar 2 miliar rupiah. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait pemilik dari aplikasi Binomo yang dikabarkan berada di Indonesia. Selain Crazy Rich Medan, Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan juga ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan atas kasus dugaan penipuan pada aplikasi Kuotens. Waduh, cukup mendengangkan ya viewers. Nah, jadi pelajaran nih bagi kita. Jangan mudah tergiur ining-ining jadi orang kaya dengan cara mudah. Itu dia 5 berita terpopuler minggu ini yang dirangkum dari website waspada.co.id. Ikutin terus sosial media Waspada Online seperti Instagram, Twitter, Facebook, juga Youtube dengan username Waspada Online. Untuk informasi terupdate seputar kota Medan, Sumatera Utara, Nasional, dan Manca Negara, kamu bisa akses di website waspada.co.id. Selain itu, saat ini kamu juga bisa download aplikasi resmi Waspada Online Mobile yang bisa kamu download secara gratis di Google Play Store. Cukup sekian rangkuman minggu ini. Sampai bertemu di News of the Week berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.